War Sovereign Soaring The Heaven Season 176 Bab 2751, Pembunuh Pasar Gelap Ya, Raja Cahaya Emas, Harimau Emas, segera mengangguk. Dia memelototi Huaner yang berdiri di dekatnya. Ini dia. Ketika Long Xiang Yun mendengar ini, dia berbalik untuk melihat ke arah yang dilihat oleh Harimau Emas. Ekspresi marah bisa terlihat di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat Huaner. Dia bukan hanya Long Xiang Yun, bahkan ekspresi lelaki tua yang datang bersamanya berubah drastis saat melihat Huaner. Meskipun mereka belum pernah melihat wajah Huaner sebelumnya, mereka telah mendengar deskripsi orang tentang pakaiannya. Karena itu, mereka tahu siapa dia begitu mereka melihatnya. Yang Mulia, Pangeran keempat, Harimau Emas, tentu saja, memperhatikan perubahan Long Xiang Yun dan ekspresi lelaki tua itu. Sebuah firasa tak menyenangkan muncul di hatinya segera. Pada saat berikutnya, tindakan Long Xiang Yun tampaknya mengkonfirmasi perasaan tidak menyenangkan di hati macan emas. Salam, Nona Huaner. Long Xiang Yun menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Kemudian, dia melihat Harimau Emas dengan penuh artis sebelum dia, lelaki tua itu, dan Harimau Emas pergi. Dia pergi secepat dia datang. Sebelum Harimau Emas pergi bersama Long Xiang Yun, dia menatap pria paru baya itu dengan dingin sambil berkata, Ambil tubuh ayahku. Jika ada bagian tubuhnya yang hilang, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Pelayan setengah baya dibiarkan berebut untuk membersihkan tanah yang tertutup pecahan es. Sesaat kemudian, ketika kerumunan itu sadar kembali, mereka semua tersentak. Ketika mereka melihat Huaner lagi, tatapan mereka berbeda dari sebelumnya. Siapa dia? Bahkan Pangeran keempat sangat menghormatinya. Dia bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Tepat, Pangeran keempat bahkan tidak akan begitu sopan kepada Pangeran ke-13 jika dia ada di sini. Siapa wanita berbaju putih ini? Apakah dia benar-benar salah satu dari anak buah Pangeran ke-13? Pada saat ini, orang banyak tidak mengira Huaner bekerja untuk Pangeran ke-13. Apa lelucon? Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan Pangeran ke-4 perlakukan dengan hormat bisa bekerja untuk Pangeran ke-13? Sementara itu, Huaner tidak memperhatikan mata penasaran di sekelilingnya. Matanya yang indah dan jernih tertuju pada Duan Lingtian yang dilindungi di dalam dinding es. Dia melihat ekspresi kesakitan di wajahnya dan gemetar hebat di tubuhnya saat darah menetes dari sudut mulutnya. Kenapa hatiku sakit? Mengapa saya merasa seperti ini? Huaner menekankan tangan ke dadanya saat dia melihat Duan Lingtian. Dia merasakan hatinya sakit, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia merasa begitu tertekan. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Meskipun dia khawatir tentang Duan Lingtian dan berharap dia bisa menderita menggantikan Duan Lingtian, dia tahu dia tidak bisa mengganggunya sekarang. Karena itu, dia hanya memperhatikannya dalam diam. Di sisi lain, Qiyu Ling berdiri seperti menara besi di samping dinding es. Ekspresi dingin terlihat di wajahnya saat dia mengamati sekelilingnya dan menjaga Duan Lingtian. Sepertinya dia siap untuk membunuh siapapun yang berani mendekati mereka. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berseru, saya ingat sekarang. Dia memandang Huaner saat dia berkata, I dia membunuh tetua dari klan Zou yang menjaga Miss keempat dari klan Zou setahun yang lalu. Nona keempat dari klan Zou. Penatua dari klan Zou. Dengan kata-kata pria parubaya sebagai pengingat, banyak orang mulai mengingat apa yang terjadi setahun yang lalu di jalan-jalan ibu kota. Setahun yang lalu, Zou Sudong, Nona keempat dari klan Zou, telah melamar seorang pria muda dan bersikeras bahwa dia menjadi mainan anak laki-lakinya. Namun, dia dengan tegas ditolak. Pada akhirnya, Zou Sudong terluka oleh pemuda tampan itu, dan tetua dari klan Zou dibunuh oleh wanita berpakaian putih di sebelahnya. Pada saat itu, kebanyakan orang mengira Miss keempat dari klan Zou pasti akan membalas dendam dari keduanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, beberapa bulan yang lalu, Zou Sukiyu, rindu ketiga dari klan Zou, telah memerintahkan adik perempuannya untuk meminta maaf kepada pemuda tampan itu. Sejak saat itu, semua orang samar-samar bisa menebak bahwa pemuda tampan dan wanita berpakaian putih di sisinya pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jika tidak, dengan latar belakang Zou Sukiyu yang kuat, mengapa dia harus begitu sopan kepada keduanya? Tidak heran, saya pikir pemuda berpakaian umu itu tampak familiar. Kalau begitu, dia pasti pemuda yang diusulkan oleh nona keempat dari klan Zou saat itu. Seru seorang lelaki tua. Tidak heran yang mulia keempat sangat sopan kepada wanita berpakaian putih itu. Jelas dia mengenali keduanya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sopan dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Saya mendengar pasangan itu memiliki hubungan dekat dengan pangeran ke-13. Rumor mengatakan bahwa mereka juga tinggal di kediaman pangeran ke-13 di Istana Kekaisaran. Sepertinya rumor itu benar. Tentu saja, itu benar. Kalau tidak, mengapa pria pangeran ke-13 menemani mereka? Petik 2. Sementara itu, dia dari sekte kuat di luar Wastelen. Dia juga seorang celestial emas yang menyeluruh yang lebih muda dari 100 tahun. Wanita berpakaian putih itu adalah surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh yang juga berusia lebih muda dari 100 tahun. Harimau emas, Raja Cahaya Emas, mengetahui tentang Duan Lingtian dan Huaner dari Long Xiangyun. Long Xiangyun telah memberitahunya bahwa pasangan itu berasal dari sekte yang bahkan lebih kuat dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Bagaimanapun, bahkan Zhou Tsukiyu, seorang murid dengan status tinggi di sekte seribu laba-laba, bersikap sopan kepada mereka. Sekarang, kamu tahu kenapa aku bersikap sopan kepada wanita itu, Long Xiangyun berkata dengan suara yang dalam, Raja Cahaya Emas, meskipun wanita itu membunuh Raja Tua, aku menyarankanmu untuk melupakan pembalasan dendam ayahmu. Ini tidak akan menjadi prestasi yang mudah. Jika Anda gagal, tidak hanya bencana akan menimpa Anda, tetapi juga akan menimpa rumah Cahaya Emas. Nada suaranya berubah semakin serius saat dia berbicara. Yang Mulia, Pangeran keempat, terima kasih atas pengingatnya. Harimau Emas pura-pura ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, dalam hati dia sudah membuat keputusan. Bahkan jika aku harus menghabiskan sumber keuangan dari Golden Light Mansion, aku akan menyewa seorang Celestial Duque untuk membunuh wanita itu dan pemuda berpakaian ungu itu. Tidak masalah mengapa ayahku ingin membunuhnya. Karena itu adalah keinginannya untuk membunuh pemuda itu, aku akan memenuhi keinginan terakhirnya. Di Wastelen, seseorang bisa menyewa pembunuh dari Pasar Gelap. Pembunuh Pasar Gelap sangat misterius, dan asal-usul mereka tidak diketahui. Tidak ada yang tahu siapa mereka, mereka hanya tahu bahwa para pembunuh itu cukup kuat dan mahir dalam membunuh target mereka. Di antara pembunuh Pasar Gelap, yang terkuat adalah Celestial Duques. Rumor mengatakan bahwa Celestial Duques yang merupakan pembunuh Pasar Gelap adalah pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, termasuk para pemimpin sekte juga. Alasan mereka menjadi pembunuh adalah karena imbalan besar yang datang dengan pekerjaan itu. Secara alami, mereka yang berasal dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun, pembunuh Pasar Gelap adalah musuh publik di Wastelen. Selama seseorang mampu membayar harga tinggi, seseorang akan dapat menyewa pembunuh Pasar Gelap. Tidak masalah jika latar belakang targetnya luar biasa. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa pembunuh Pasar Gelap itu. Jika saya menghabiskan semua sumber daya keuangan saya di Golden Light Mansion, itu akan cukup untuk menyewa seorang pembunuh Pasar Gelap yang adalah Celestial Duque. Wanita itu, paling-paling, adalah surgawi tertinggi surgawi tingkat dunia, pikir harimau emas dalam hati. Dengan mengingat rencana ini, macan emas dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada Long Xiang Yun. Dia berjalan ke tempat di mana dia tinggal dan memerintahkan bawahannya untuk mewakili dia selama pemilihan oleh keluarga kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Setelah itu, dia meninggalkan ibu kota Kerajaan Surgawi Naga Melonjak dan langsung menuju ke pusat Wastelen. Pasar Gelap dapat ditemukan di tiga kota di area tengah Wastelen. Ketiga kota itu masing-masing dikendalikan oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Jika dia ingin memposting hadiah di surgawi tertinggi surgawi, macan emas harus, secara alami, menuju ke salah satu dari tiga kota. Saat itu, Pasar Gelap akan meninjau target sebelum memastikan harga. Bab 2752, Duan Lingtian adalah alkemis surgawi terkemuka. Tubuh fisik saya saat ini, Duan Lingtian berhenti mengedarkan energi asal surgawinya dengan metode kultivasi tingkat bumi segera setelah dia merasakan logam surgawi yang mendalam berhenti bekerja. Dia bisa merasakan rasa sakitnya perlahan menghilang. Setelah rasa sakitnya benar-benar hilang, dia bisa merasakan perubahan besar di tubuhnya. Tulang, daging, dan darahnya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan grid overarching body. Ini adalah tubuh fisik dari surgawi tertinggi surgawi. Dia baru saja menerobos dan menjadi celestial emas agung overarching peringkat kuning belum lama ini, dan pada hari yang sama, dia memperoleh tubuh celestial surgawi yang menyeluruh. Tidak seorang pun dalam sejarah spirit overarching heaven telah mencapai prestasi seperti itu. Ketika Duan Lingtian membuka matanya, cahaya terang yang tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman sejenak sebelum akhirnya dia menyesuaikan diri. Senior, pada saat ini, Duan Lingtian ingat potongan logam yang rusak, logam surgawi yang mendalam. Itu adalah logam surgawi yang mendalam yang telah membantunya mengubah tubuh fisiknya menjadi tubuh surga yang menyeluruh untuk menahan bentuk ketiga dari api surgawi kekacauan. Namun, tidak peduli berapa lama dia memanggil, logam surgawi yang mendalam tidak lagi merespons. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia menemukan potongan logam yang rusak telah kembali ke sisi jiwanya, tampaknya menjaganya. Senior, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke api abu-abu. Dia ingat api abu-abu mengklaim bahwa itu adalah api surgawi kekacauan. Garis cahaya abu-abu yang keluar dari tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu juga merupakan api surgawi kekacauan. Dia bisa merasakan bahwa api abu-abu di tubuhnya tidak lagi seperti sebelumnya. Tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Demikian pula, tidak peduli berapa lama dia memanggil, nyala api abu-abu tidak menanggapinya. Duan Lingtian menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya lagi saat dia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Dia mulai dari saat dia melangkah keluar dari restoran, jangan sampai dia melewatkan detail apapun. Saya ingat api abu-abu di tubuh saya meminta bantuan potongan logam yang rusak untuk melahap api abu-abu di tubuh pria tua berpakaian hitam itu. Kemudian, orang tua itu mencoba membunuhku. Setelah Huaner membunuh orang tua itu, Chaos Divine Flame miliknya memasuki tubuhku. Itu bisa berbicara juga dan terdengar percaya diri tentang melahap dan menyerap Chaos Divine Flame saya. Selain itu, dikatakan juga bahwa Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal saya baru memasuki bentuk kedua kurang dari seratus tahun yang lalu. Namun, Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal saya menyerangnya bersama-sama, dan berhasil dilahap dan diserap oleh Chaos Divine Fire saya. Ini adalah sejauh mana pengetahuan Duan Lingtian. Ini adalah bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Perhatian Duan Lingtian kembali ke api abu-abu di tubuhnya. Dia yakin api abu-abu itu menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia memiliki tubuh surgawi yang menyeluruh, dia hampir tidak bisa menahan bentuk ketiga dari api surgawi kekacauan. Tidak heran jika Profound Divine Metal membantuku melunakkan tubuhku. Bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame ini begitu kuat sehingga akan menghancurkan tubuhku sebelumnya. Ternyata, api abu-abu di tubuhku bukanlah api surgawi. Ini adalah api surgawi kekacauan. Alasan kenapa aku tidak bisa menariknya sepenuhnya dari potongan logam yang rusak sebelumnya mungkin karena tubuhku tidak mampu menahannya. Ketika saya menjadi surgawi emas yang menyeluruh, tubuh saya akhirnya mampu menahan bentuk kedua dari api surgawi kekacauan. Namun, itu tidak cukup kuat untuk menahan bentuk ketiga dari Chaos Divine Fire. Di sisi lain, potongan logam yang rusak adalah bentuk kedua dari logam surgawi yang mendalam. Itu membantu mengubah tubuhku menjadi tubuh surgawi yang menyeluruh untuk menahan bentuk ketiga dari api surgawi kekacauan. Duan Lingtian benar-benar berharap dia bisa berbicara dengan Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame sehingga dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu. Namun, logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan tampaknya tertidur. Tidak peduli bagaimana dia memanggil mereka, mereka tidak menanggapi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, ini tidak merugikanku. Itu hanya menguntungkan saya. Secara alami, dia merasa tidak nyaman dengan pemikiran bahwa ada dua makhluk hidup di dalam tubuhnya. Dia tidak akrab dengan mereka dan tidak tahu apa itu. Namun, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Ketika Duan Lingtian membuka matanya lagi, dia melihat dinding es yang mengelilinginya dan berkata kepada Huaner, Huaner, kamu dapat menarik energi asal surgawimu sekarang. Setelah mendengar ini, Huaner segera melepaskan dinding es. Pada saat yang sama, dia terbang ke depan dan mempelajari Duan Lingtian sebelum dia dengan cemas bertanya, Saudara Lingtian, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Duan Lingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan tatapan di sekelilingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit sebelum dia mengendurkan alisnya dan berkata kepada Huaner, Huaner, ayo kembali dulu. Baik, Huaner merasa lega ketika dia melihat Duan Lingtian tampaknya tidak terluka. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengannya saat mereka meninggalkan restoran untuk kembali ke kediaman pangeran ke-13 di Istana Kekaisaran. Karena Qiyuling telah mengungkapkan dirinya, dia secara terbuka mengikuti Duan Lingtian kembali ke Istana Kekaisaran. Tuan muda Duan, Nona Huaner sangat mengkhawatirkan Anda sebelumnya. Dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian dan menceritakan apa yang terjadi saat Duan Lingtian dilindungi di balik dinding es. Dia bahkan mengulangi kata demi kata apa yang dikatakan Huaner sebelumnya. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak ada bahaya yang menimpa saudara Lingtian. Kalau tidak, aku akan menghancurkan rumah cahaya emas. Setelah mendengarkan transmisi suara Qiyuling, Duan Lingtian melirik Huaner dengan sedikit senyum di wajahnya. Sedikit kasih sayang bisa dilihat di matanya saat ini. Duan Lingtian tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi setelah dia mulai mengedarkan energi asal surgawinya menggunakan metode kultivasi tingkat bumi. Siapa yang tahu lelaki tua itu adalah Raja Tua dari Golden Light Mansion. Dia juga seorang Celestial Alkemis yang biasa-biasa saja dan Celestial Weapon Craftsman yang biasa-biasa saja. Tidak hanya itu, orang tua itu juga ayah dari King of Golden Light Mansion saat ini. Duan Lingtian mengira dia salah dengar jadi dia bertanya lagi, Raja Tua Istana Cahaya Emas adalah seorang alkemis surgawi yang biasa-biasa saja dan seorang pengrajin senjata surgawi yang biasa-biasa saja. Iya, Qiyuling mengangguk sambil menjawab, dikatakan bahwa api surgawi Raja Tua sangat istimewa. Tampaknya abu-abu, itu tidak lembut atau mendominasi. Ini tidak seperti api surgawi. Untuk alasan ini, Celestial Fire miliknya dapat digunakan untuk memurnikan pil dan menempa senjata. Tidak lembut atau mendominasi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah. Dia merasa bersemangat ketika dia berpikir, Iya, api abu-abu di tubuhku juga tidak lembut atau mendominasi. Tapi, mengapa saya tidak memikirkannya, sepertinya Chaos Divine Flame juga mampu menempa senjata. Karena bentuk kedua dari Chaos Divine Fire sebanding dengan Celestial Fire yang biasa-biasa saja, sekarang setelah memasuki bentuk ketiga, apakah ini berarti sebanding dengan Celestial Fire yang menonjol? Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian berhenti di jalurnya. Setelah melihat ini, Qiyuling dan Huaner, tentu saja, berhenti juga. Duan Lingtian berkata dengan sedikit kegembiraan sebelum dia dengan cepat mengubah arah, Huaner, mari kita membeli beberapa ramuan obat dulu. Saya ingin memperbaiki pil, karena dia menemani Huaner berjalan-jalan di ibu kota, dia tahu jalannya dengan cukup baik. Dia tahu toko yang menjual jamu untuk memurnikan pil. Qiyuling, tentu saja, terus mengikuti mereka. Tugasnya saat ini adalah memastikan keselamatan Duan Lingtian sehingga Duan Lingtian dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan kontes besar wastelen. Ini sangat penting bagi Longfei Yun, pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Pe Pil menenun-menenun, Qiyuling terkejut. Meskipun dia tahu Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi, dia ingat dengan jelas bahwa Duan Lingtian mengatakan dia bukan seorang alkemis surgawi yang terkemuka. Namun, dia bisa melihat Duan Lingtian membeli ramuan obat untuk memurnikan Celestial Pil yang menonjol, Weaving Overarching Pil. Amungkinkah Tuan Mudaduan hanya bersikap rendah hati sebelumnya? Mungkinkah dia benar-benar seorang alkemis surgawi terkemuka? Qiyuling berpikir dalam hati. Ini adalah satu-satunya alasan logis yang bisa dia pikirkan. Lagi pula, untuk seorang Celestial Alkemis yang biasa-biasa saja untuk menjadi Celestial Alkemis yang terkemuka, selain menjadi ahli, dia harus memiliki Celestial Fire yang menonjol. Bab 2753, Kuali Meledak The Weaving Overarching Pil adalah Celestial Pil terkemuka yang digunakan oleh Overarching Heavenly Supreme Celestials untuk membantu kultivasi mereka. Efeknya mirip dengan surgawi-surgawi dan puncak surgawi emas menggunakan pil surgawi primitif seperti pil bergizi roh dan pil roh tersembunyi. Namun, karena Duan Lingtian adalah seorang Celestial Emas yang menyeluruh, dia membutuhkan pil surgawi yang biasa-biasa saja karena pil surgawi yang primitif tidak akan berpengaruh padanya. Di sisi lain, khasiat obat dari pil surgawi yang menonjol sedikit terlalu kuat untuk dia tangani. Contoh bagus dari ini adalah pil weaving overarching. Duan Lingtian hanya memutuskan untuk membeli bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tenun-menenun karena dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa memperbaiki pil surgawi yang menonjol. Ini agar dia bisa memastikan Chaos Divine Flame di tubuhnya yang telah memasuki tahap ketiga sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Formula untuk pil weaving overarching cukup umum, kan? Toko Anda bahkan tidak membawanya. Duan Lingtian sedikit mengernyit ketika dia menemukan toko itu tidak menjual formula pil. Jika dia tidak memiliki formula, bagaimana dia akan memperbaiki pilnya? Pada titik ini, Kiyu Ling angkat bicara, Tuan muda duan, jika Anda menginginkan formula pil weaving overarching, pangeran ke-13 dapat memberikannya kepada Anda. Meskipun penyimpanan obat keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak formula Celestial Pils yang menonjol, mereka memiliki formula untuk weaving overarching pil. Dalam hati, dia bingung. Apakah Duan Lingtian benar-benar seorang alkemis surgawi yang terkemuka? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana memurnikan Celestial Pils yang paling umum, weaving overarching pil, jika dia benar-benar seorang Celestial Alkemis yang terkemuka? Setelah mendengar kata-kata Kiyu Ling, Duan Lingtian berkata kepada pegawai toko, Baiklah. Karena Anda tidak memiliki formula, tolong siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk saya. Iya pak. Meskipun karyawan tersebut tidak mengetahui identitas Duan Lingtian, ketika mereka mendengar Kiyu Ling menyebutkan pangeran ke-13, mereka tahu Duan Lingtian pasti memiliki hubungan yang baik dengan pangeran ke-13. Untuk alasan ini, mereka tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Meskipun pangeran ke-13 hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar berikutnya dari kerajaan surgawi naga melonjak, dia masih seorang pangeran. Apalagi pangeran ke-13 sama terkenalnya dengan pangeran ke-4 dan ke-7. Ini sudah cukup untuk mengumpulkan rasa hormat dan ketakutan dari kebanyakan orang. Karena itu, karyawan toko tidak berani tidak sopan. Setelah mendapatkan bahan-bahannya, Duan Lingtian kembali ke istana kekaisaran bersama Huaner. Selama perjalanan mereka kembali, Duan Lingtian bertanya, Huaner, saya mendengar dari pangeran ke-13 bahwa hasil obat dari pil Weaving Overarching tidak membantu Anda karena pil yang ibu Anda berikan sebelumnya. Apakah itu benar? Awalnya, Duan Lingtian tidak memperhatikan masalah ini. Namun, sekarang dia curiga dia telah menjadi alkemis surgawi terkemuka. Masalah ini menarik minatnya. Lagi pula, jika dia benar-benar seorang alkemis surgawi terkemuka, dia akan mampu memurnikan pil yang akan menguntungkan Huaner. Ya, Huaner mengangguk sedikit. Meskipun pil Weaving Overarching cukup bagus, itu jauh lebih rendah daripada pil yang diberikan ibuku padaku. Pangeran ke-13 telah mengatakan bahwa dia akan mencari pil surgawi yang menyeluruh untukku. Dengan basis kultifasinya, pil Weaving Overarching tidak berguna baginya. Pil surgawi yang menyeluruh, di sisi lain, akan memiliki efek karena digunakan oleh surgawi tertinggi surgawi. Namun, seperti bagaimana Celestial Emas Agung tingkat surgawi tidak berguna untuk pil agung yang menyeluruh, Celestial Tertinggi Surgawi tingkat surgawi yang tertinggi tidak berguna untuk pil surgawi yang menyeluruh. Hanya surgawi tertinggi surgawi di bawah peringkat surga yang akan mendapat manfaat dari pil itu. Untuk alasan ini, pangeran ke-13 telah mengatakan bahwa dia akan mencari pil surgawi yang menyeluruh untuk huaner setelah dia menemukan bahwa pil tenun-menenun tidak berpengaruh padanya. Pil surgawi yang menyeluruh, alis duan lingtian terangkat ketika dia mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, saya sudah mendapatkan formula untuk pil surgawi yang menyeluruh. Setelah saya memastikan api surgawi kekacauan di dalam tubuh saya yang telah memasuki tahap ketiga sebanding dengan api surgawi yang menonjol, saya dapat mencoba untuk memperbaiki yang menyeluruh. Pil surgawi. Dengan kemampuan pangeran ke-13, dia seharusnya dapat menemukan beberapa bahan untuk pil surgawi yang menyeluruh bahkan jika dia tidak dapat menemukan semuanya. Mata duan lingtian bersinar seterang bintang-bintang di langit saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Tapi, berdasarkan pengetahuan saya, tidak ada alkemis surgawi terkemuka di wastelen yang mampu memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh. Jika saya berhasil, tiga sekte surgawi utama harus memperlakukan saya dengan hormat. Saya tidak harus hanya mengandalkan peningkatan basis kultivasi saya. Pada saat itu, jika saya memintanya dari mereka, ada kemungkinan bahwa sekte surgawi naga bela diri akan membantu pangeran ke-13 naik tahta kerajaan surgawi naga melonjak. Duan lingtian menjadi lebih bersemangat saat memikirkan hal ini. Namun, dia mengempis segera setelah itu, seolah-olah seember air dingin telah disiramkan padanya. Aku mendahului diriku sendiri. Lagi pula, sangat sulit bagi seorang alkemis surgawi terkemuka untuk menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan ini. Saat ini, saya bahkan belum memastikan bahwa Chaos Divine Flame di tubuh saya yang telah memasuki tahap ketiga sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Tidak ada gunanya memikirkan tentang menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh sekarang. Setelah Duan Lingtian kembali ke kediaman pangeran ke-13 di Istana Kekaisaran, Long Feiyun menemukan bahwa Duan Lingtian sedang mencari formula dari pil weaving overarching. Dia terkejut. Saudara Duan, Anda sedang mencari formula weaving overarching pil? Ya, Duan Lingtian mengangguk lemah. Long Feiyun terus bertanya, apakah? Apakah Anda mencarinya untuk Anda gunakan sendiri atau apakah Anda mencarinya atas nama alkemis surgawi terkemuka lainnya? Saya menginginkannya untuk saya gunakan sendiri. Saya ingin melihat apakah saya dapat memperbaikinya? Jawab Duan Lingtian dengan jujur. Namun, jika Anda tidak memiliki formula untuk pil weaving overarching, saya khawatir saya tidak memiliki cara lain untuk memastikannya. Petik 2 Long Feiyun tersenyum pahit sebelum dia bertanya, Saya ingat Anda mengatakan Anda bukan seorang alkemis surgawi terkemuka sebelumnya. Duan Lingtian sudah mengajukan alasan. Saya masih tidak yakin apakah saya seorang alkemis surgawi terkemuka. Saya menduga api surgawi saya adalah api surgawi yang menonjol. Namun, saya tidak terlalu ahli sebelum ini jadi saya tidak mencoba untuk memperbaiki pil surgawi yang menonjol. Baru-baru ini, saya memperoleh beberapa wawasan tentang pemurnian pil jadi saya ingin mencoba menyempurnakan pil surgawi yang menonjol untuk memastikan apakah api surgawi saya benar-benar api surgawi yang menonjol. Petik 2 Apakah? Begitu? Long Feiyun terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Segera setelah itu, matanya menjadi cerah. Jika Duan Lingtian benar-benar seorang alkemis surgawi terkemuka, Duan Lingtian bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi besar wastelen untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Sekte akan menyambut Duan Lingtian dengan tangan terbuka jika Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Bagaimanapun, jumlah alkemis surgawi terkemuka di sekte surgawi naga bela diri dapat dihitung dengan satu tangan. Jika saudara Duan adalah alkemis surgawi terkemuka, saya tidak perlu menunggu dia menjadi lebih kuat. Dia pasti akan mendapatkan bantuan dari sekte surgawi naga bela diri. Akan mudah baginya untuk membantuku naik tahta. Pemimpin sekte yang tinggi dan perkasa dari sekte surgawi naga bela diri hanya perlu mengucapkan sepatah kata untuk menentukan kaisar berikutnya dari kerajaan langit naga melonjak. Dengan pemikiran ini, Long Fei Yun dengan cepat pergi untuk membawa Duan Lingtian ke formula pil. Duan Lingtian hanya menunggu setengah jam sebelum Long Fei Yun kembali dengan memori celestial jimat di tangan. Dengan wajah penuh harapan, dia menyerahkannya kepada Duan Lingtian dan berkata, Saudara Duan, cepat tentukan apakah Anda memiliki api surgawi yang menonjol. Dia tampaknya lebih terburu-buru untuk mengetahui apakah Duan Lingtian memilikinya. Api surgawi yang menonjol dibandingkan dengan Duan Lingtian sendiri. Baik, Duan Lingtian tidak membuang waktu setelah dia menggunakan memori celestial jimat. Dia dengan cepat kembali ke halaman yang dia bagikan dengan Huan Er. Long Fei Yun tanpa malu-malu mengikuti juga. Duan Lingtian tidak keberatan dengan itu. Dia hanya meminta Huan Er untuk berkultivasi di bagian terdalam halaman untuk menghindari kristal surgawi ditemukan. Lagi pula, dengan Long Fei Yun di sini, Qiyu Ling, tentu saja, juga ada di sini. Ia segera memasuki kamarnya. Di sisi lain, Long Fei Yun yang benar-benar fokus pada Duan Lingtian saat ini sama sekali tidak memikirkan Huan Er. Demikian pula, perhatian Qiyu Ling juga terfokus pada Duan Lingtian. Dia tidak memperhatikan Huan Er sama sekali. Saya harap Chaos Divine Flame yang telah memasuki tahap ketiga sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Pada saat itu, saya tidak hanya akan menjadi celestial alkemis yang terkemuka, tetapi saya juga akan menjadi Weapon Craftsman yang terkemuka. Lagi pula, Divine Chaos Flame tidak pantang menyerah atau terlalu lembut, ia mampu memurnikan pil dan menempas senjata. Setelah menutup pintu, Duan Lingtian duduk di tempat tidur dan mengeluarkan kuali. Setelah mengikuti beberapa langkah pertama untuk memurnikan pil, dia bersiap untuk memanaskan kuali dengan Chaos Divine Flame miliknya. Bang! Suara gemuruh terdengar di udara segera setelah api abu-abu di tubuh Duan Lingtian bertemu dengan kuali. Kuali telah meledak, memenuhi ruangan dengan abu. Duan Lingtian terdiam ketika dia melihat kuali itu dihancurkan. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum pahit. Ini. Aku lupa bahwa kuali yang digunakan untuk memurnikan pil surgawi primitif tidak dapat memurnikan pil surgawi yang lebih tinggi dari kelas biasa-biasa saja. Bab 2754, Alat Surgawi Biasa-Biasa Saja, Kuali Pil Meskipun Duan Lingtian tidak sepenuhnya yakin bahwa Chaos Divine Flame di tubuhnya yang telah memasuki panggung sebanding dengan api surgawi yang menonjol, dia yakin itu setidaknya sebanding dengan api surgawi yang biasa-biasa saja. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Yang perlu saya lakukan adalah meminta pangeran ke-13 untuk kuali yang digunakan untuk memperbaiki pil surgawi yang biasa-biasa saja untuk memverifikasi apakah api surgawi kekacauan saya sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Long Feiyun dan Qiyuling yang sedang menunggu di halaman depan bingung ketika mereka melihat Duan Lingtian keluar dari kamarnya begitu cepat. Long Feiyun dengan cepat sadar kembali dan bertanya, Saudara Duan, kenapa kamu keluar begitu cepat? Duan Lingtian menjawab dengan malu-malu, kuali saya adalah kuali pil primitif. Api surgawi saya menghancurkannya segera setelah mereka bersentuhan. Kuali pil primitif. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Long Feiyun terkejut. Artinya, Saudara Duan, Anda adalah seorang alkemis surgawi primitif sebelum ini. Ya, Duan Lingtian mengangguk lemah. Karena dia tidak memurnikan celestial pills yang biasa-biasa saja ketika Chaos Divine Flame berada di tahap kedua, tidak salah untuk mengatakan dia hanya seorang celestial alkemis primitif sebelumnya. Saudara Duan, keberuntunganmu agak bagus. Tidak banyak alkemis surgawi primitif yang bisa mendapatkan api surgawi yang menonjol. Long Feiyun menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sekarang untuk mencari kuali pil yang biasa-biasa saja dan menonjol. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan halaman Duan Lingtian. Di alam duniawi, tidak ada perbedaan antara kuali pil. Untuk alasan ini, Duan Lingtian benar-benar lupa bahwa kuali pil di alam Devata juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kuali yang digunakan untuk memurnikan pil surgawi primitif adalah alat surgawi primitif. Secara alami, alkemis surgawi primitif juga dapat menggunakan kuali tingkat tinggi untuk memperbaiki pil surgawi primitif. Namun, itu tidak sama secara terbalik. Celestial alkemis tidak akan bisa memurnikan celestial pills tingkat tinggi menggunakan kuali pil tingkat rendah. Kuali tingkat rendah tidak akan mampu menahan api surgawi dari tingkat. Tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang terjadi pada Duan Lingtian ketika dia mencoba untuk memurnikan pil surgawi yang menonjol dengan kuali pil primitifnya. Ekspresi suram terlihat di wajah Long Fei Yun saat dia keluar dari halaman Duan Lingtian. Sangat mudah untuk mendapatkan kuali pil biasa-biasa saja. Namun, bahkan di istana kekaisaran, hanya ada dua kuali pil yang menonjol. Meskipun dua kuali pil terkemuka mengumpulkan debu karena kurangnya alkemis surgawi terkemuka, mereka masih dijaga ketat. Untuk mendapatkan salah satu kuali pil yang menonjol, saya harus mendapatkan persetujuan ayah. Aku tidak yakin dia akan menyetujuinya, suasana hati Long Fei Yun semakin turun ketika dia memikirkan hal ini. Karena ayahnya tidak menyukai dia, dia agak yakin ayahnya tidak akan memberinya salah satu dari dua kuali pil yang menonjol. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai harta karun, dan hanya ada dua di istana kekaisaran. Pada akhirnya, Long Fei Yun mengatupkan giginya dan memutuskan untuk mencobanya. Demi saudara Duan dan demi saya, saya harus mencobanya. Jika ayah tidak setuju, aku akan mencari cara lain kalau begitu. Seperti yang diharapkan Long Fei Yun, dia dengan mudah menemukan kuali pil biasa-biasa saja di penyimpanan keluarga kekaisaran. Penjaga penyimpanan bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia mengambil kuali pil yang biasa-biasa saja. Namun, ketika dia meminta kuali pil yang menonjol, dia langsung ditolak. Yang Mulia, keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak hanya memiliki dua kuali pil yang menonjol. Yang Mulia telah mengeluarkan perintah bahwa mereka yang memintanya harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Yang Mulia, jika Anda menginginkan kuali pil yang menonjol, Anda harus mendapatkan izin yang mulia. Petik 2 Karena Long Fei Yun telah mengharapkan ini, dia hanya mengambil kuali pil yang biasa-biasa saja sebelum dia pergi untuk mencari ayahnya, Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Di pintu masuk kediaman kaisar, Long Fei Yun dihentikan oleh pengawal pribadi ayahnya yang merupakan Celestial Tertinggi Surgawi Peringkat Surgawi yang Kuat. Surgawi Tingkat Surgawi Tertinggi Surgawi Tertinggi ini diakui sebagai orang terkuat di bawah puncak Surgawi Tertinggi Surgawi Tertinggi di Kerajaan Surga Naga yang melonjak. Yang Mulia, Pangeran Ketiga Belas, Yang Mulia Sedang Berkultivasi dan Tidak Menerima Pengunjung. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya, saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Ekspresi Long Fei Yun menjadi gelap. Dia bahkan tidak mau bertemu denganku. Yang Mulia, Pangeran Ketiga Belas, Yang Mulia Sedang Berkultivasi. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Anda bisa memberitahu saya tentang bisnis Anda dengan Yang Mulia, dan saya akan menyampaikan jawabannya kepada Anda setelah itu. Petik 2 Pengawal pribadi Soaring Dragon Celestial Kingdom adalah pria parubaya dengan perawakan sedang dan penampilan biasa. Namun, matanya tajam dan cerah. Mereka mampu mengirimkan goncangan ketakutan melalui jiwa seseorang hanya dengan melihat. Long Fei Yun menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi yang berkecamuk di hatinya sebelum dia berkata, Baiklah. Kemudian, dia mengungkapkan tujuan kunjungannya. Kualipil yang menonjol, alis pria parubaya itu naik sedikit. Dia jelas terkejut. Namun, dia tidak mengomentarinya dan berbalik untuk memasuki kediaman. Setelah sekitar selusin napas, pria parubaya itu akhirnya kembali ke pintu masuk. Long Fei Yun bertanya dengan sedikit kecemasan, Apa yang ayah katakan? Dia hanya ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan kualipil yang menonjol. Dia tidak ingin mengecewakan duan lingtian. Pria parubaya itu dengan belak-belakan menjawab, Yang Mulia mengatakan hanya ada dua kualipil yang menonjol sehingga dia tidak bisa memberikannya kepada Anda. Meskipun Long Fei Yun mengharapkan ini, ekspresinya berubah drastis setelah mendengar jawaban pria parubaya itu. Pada akhirnya, dia hanya tersenyum sedih sambil bergumam pelan, seperti yang kuduga. Ayah, sepertinya kau masih memperlakukanku seperti orang luar. Jika saudara keempat atau ketujuh datang kepadamu dengan permintaan ini, kamu mungkin akan segera menyetujuinya. Dia melirik kediaman kaisar sekali sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia memancarkan suasana keputusasaan saat dia berjalan pergi. Setelah melihat ini, pria parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa kasihan bisa dilihat di matanya sebelum mereka kembali ke ketidakpedulian mereka yang biasa. Ketika Long Feiyun kembali ke halaman Duan Lingtian, dia menyerahkan kualipil biasa-biasa saja kepada Duan Lingtian. Dia tersenyum meminta maaf ketika dia berkata, Saudara Duan, maafkan saya. Saya hanya berhasil mendapatkan kualipil yang biasa-biasa saja. Adapun kualipil yang menonjol. Petik 2 Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Itu bukan karena kegagalan Long Feiyun dalam mendapatkan kualipil yang menonjol. Sebaliknya, dia tidak senang dengan perlakuan kaisar terhadap Long Feiyun. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa Long Feiyun tidak disukai oleh kaisar. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya. Pada akhirnya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Pangeran ke-13, saya, Duan Lingtian, pasti membantu anda naik tahta dan menjadi kaisar kerajaan langit naga melonjak. Saya percaya anda, Saudara Duan. Bagaimanapun, jangan khawatir tentang kualipil yang menonjol. Saya akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya, jawab Long Feiyun. Namun, anda masih dapat menguji api surgawi anda dengan kualipil biasa-biasa saja ini. Jika tidak dapat menahan api surgawi anda, itu akan mengkonfirmasi bahwa anda memiliki api surgawi yang menonjol. Kalau bisa, Duan Lingtian tahu apa yang dimaksud Long Feiyun meskipun Long Feiyun tidak menyelesaikan kalimatnya. Jika kualipil biasa-biasa saja mampu menahan Chaos Divine Flame, itu akan membuktikan bahwa dia hanya seorang alkemis surgawi yang biasa-biasa saja. Ya, Duan Lingtian tidak repot-repot kembali ke kamarnya kali ini. Di bawah pengawasan Long Feiyun dan Qiyuling, dia mengendalikan Chaos Divine Flame dan bersiap untuk memanaskan kualipil yang biasa-biasa saja. Begitu api abu-abu, Chaos Divine Flame, muncul, panas yang menyengat turun ke tempat itu. Astaga! The Chaos Divine Flame akhirnya melakukan kontak dengan kualipil yang biasa-biasa saja. Long Feiyun dan Qiyuling menatapnya tanpa berkedip, tampaknya takut mereka akan kehilangan segalanya begitu mereka berkedip. Duan Lingtian menyaksikan juga dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Eh, sepertinya tidak ada gerakan bahkan setelah nyala api bersentuhan dengan kualipil yang biasa-biasa saja. Duan Lingtian tersenyum pahit. Sepertinya api surgawi brother Duan hanyalah api surgawi yang biasa-biasa saja. Long Feiyun menghela nafas. Ya, Duan Lingtian menganggup dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Kemudian, dia melirik Long Feiyun dan berkata, sepertinya aku tidak perlu merepotkanmu untuk mencari kualipil yang menonjol karena aku tidak berguna untuk. Sebelum Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya. Bang! Sebuah ledakan memekatkan telinga bergema di udara. Kualipil hancur berantakan. Meskipun ledakannya tidak sekuat ledakan sebelumnya di mana kuali telah berubah menjadi abu dengan segera, kualipil yang biasa-biasa saja masih hancur berkeping-keping. Bab 2755, bukan api surgawi biasa yang menonjol. Ledakan. 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 Potongan-potongan kualipil biasa-biasa saja menghujani dari langit. Ukuran pecahan semuanya tidak lebih besar dari thumbnail orang dewasa. Berdasarkan ini, orang bisa melihat seberapa kuat ledakan itu. Ini, Duan Lingtian tercengang. Sementara itu, Long Feiyun tertawa terbahak-bahak begitu dia sadar kembali. Air mata tampak berkilau di matanya juga, seolah-olah semua keluhan penderitaan selama bertahun-tahun akhirnya dikeluarkan pada saat ini. Selamat Tuan Muda Duan. Selamat, Yang Mulia. Kiyuling dengan cepat memberi selamat kepada Duan Lingtian dan Long Feiyun ketika dia sadar kembali. Long Feiyun sangat gembira. Sepertinya dia telah menempatkan taruhannya pada kuda yang tepat. Dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa Duan Lingtian akan dapat membantunya mendapatkan tahta kerajaan surgawi naga melonjak. Seorang alkemis surgawi terkemuka pasti akan mendapatkan perhatian dan rasa hormat dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Ini benar-benar, sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Senyum pahit di wajah Duan Lingtian digantikan dengan senyum senang. Dia tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan sekarang karena dia telah mengkonfirmasi api surgawi kekacauannya yang telah memasuki tahap ketiga sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Namun, Long Feiyun tampak jauh lebih bersemangat dibandingkan dengannya. Saudara Duan, selamat. Memang, api surgawi Anda adalah api surgawi yang menonjol. Selain itu, berdasarkan intensitas ledakan yang mengurangi kualipil biasa-biasa saja menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya api surgawi Anda bukanlah api surgawi biasa yang menonjol. Ada perbedaan dalam ledakannya, Duan Lingtian terkejut. Long Feiyun menjawab, Saya pernah mendengar bahwa seorang alkemis terkemuka dari sekte surgawi Taiyi menyebabkan kualipil yang biasa-biasa saja meledak. Namun, kualipil hanya meledak menjadi empat atau lima bagian. Jelas, intensitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Anda. Tidak diragukan lagi, celestial fire Anda yang menonjol jauh lebih unggul dari celestial alkemis terkemuka dari Taiyi Celestial Sek. Petik 2 Setelah mendengar ini, mata Duan Lingtian menjadi cerah. Ini tidak diragukan lagi kabar baik baginya. Semakin kuat api surgawi, semakin tinggi peluang keberhasilannya saat menyempurnakan pil, terutama sulit untuk memperbaiki pil surgawi yang menonjol. Misalnya, celestial fire biasa yang menonjol tidak akan mampu memurnikan pil surgawi yang menyeluruh sama sekali. Dia senang ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, apakah ini berarti peluang saya untuk menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh jauh lebih tinggi. Sayang sekali aku gagal mendapatkan kualipil yang menonjol untukmu, saudara Duan. Long Fei Yun merasa sangat menyesal karena dia gagal mendapatkan kualipil terkemuka untuk Duan Lingtian. Ia merasa telah melakukan dosa besar. Sekte, apakah Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak berani menolak permintaan Sekte Surgawi Naga bela diri. Setelah kegembiraan meredah, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, Pangeran ke-13, sampai jumpa dalam 10 hari. Pada saat itu, Huan Er dan saya akan menghadiri pemilihan bersama Anda. Petik 2 Baik, Long Fei Yun mengangguk singkat. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kultifasimu lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, dia pergi bersama Qiyu Ling. Setelah keduanya pergi, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tidak akan bisa memurnikan Celestial Pil yang terkenal untuk saat ini. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Lagi pula, saya hanya ingin memperbaiki Pil Weaving Overarching untuk memastikan Chaos Divine Flame yang telah memasuki tahap ketiga sebanding dengan Celestial Fire yang menonjol. Dengan ledakan kuali Pil biasa-biasa saja, saya telah mendapatkan konfirmasi yang saya butuhkan. Aku sekarang adalah seorang alkemis Surgawi terkemuka dan pengrajin senjata Surgawi yang terkemuka. Duan Lingtian menjadi bersemangat lagi ketika dia berpikir dalam hati, karena saya juga seorang pengrajin senjata Surgawi, saya akan dapat menempa senjata. Bukankah ini berarti aku juga bisa memalsukan kuali Pil? Namun, dia merasa seolah-olah dia telah disiram dengan air dingin saat dia melanjutkan pikirannya. Meskipun ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali berfungsi sebagai dasar yang bagus untuk menempa senjata, prosesnya tetap tidak akan mudah. Ketika saya pertama kali menyempurnakan Pil Surgawi di alam Devata, saya menghabiskan banyak waktu untuk belajar mengendalikan api. Menempa senjata dan alat Surgawi juga pasti membutuhkan banyak waktu dan latihan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya tenang. Seleksi akan berlangsung dalam 10 hari. Saya akan menunggu pemilihan selesai sebelum saya mempelajari senjata tempa. Saya bahkan mungkin mendapatkan kuali Pil terkemuka dari Sekte Surgawi Naga bela diri setelah itu. Tidak perlu memikirkan masalah ini sekarang. Kemudian, dia memutuskan untuk terus berkultivasi dan memasuki ruangan tempat Huan Er berkultivasi setelah dia meminum Great Overarching Pil. Terlepas dari seberapa keras Duan Lingtian bekerja, hanya ada 10 hari tersisa sampai pemilihan. Karena alasan ini, dia tidak memasuki kultivasi tertutup. Terlebih lagi, jika dia memasuki kultivasi tertutup, dia mungkin lupa waktu. Pada saat itu, Long Fei Yun pasti akan datang ke halamannya untuk mengingatkannya. Jika Long Fei Yun datang, Kiyu Ling pasti akan datang juga. Sebagai surgawi-surgawi tertinggi surgawi, Kiyu Ling pasti akan merasakan energi roh surga dan bumi yang kaya dan luas di dalam ruangan dan menemukan kristal surgawi. Dia, tentu saja, tidak mau melihat ini terjadi. Meskipun hubungan Duan Lingtian dan Long Fei Yun cukup menyenangkan, dia tidak yakin sikap Long Fei Yun akan tetap sama jika Long Fei Yun menemukan keberadaan kristal surgawi. Bagaimanapun, kristal surgawi bukanlah harta biasa. Bahkan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen akan mengingininya. Kemungkinan mereka akan meningkatkan posisi orang yang memberikan mereka kristal surgawi. Dengan itu, akan sangat mudah untuk mendapatkan tahta Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Untuk alasan ini, dia tidak punya pilihan selain menjaga rahasia ini dengan ketat. Pada hari-hari berikutnya, Istana Kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak juga ramai dengan kegiatan. Di bawah komando kaisar Soaring Dragon Celestial Emperor, semua mansion membawa pembangkit tenaga listrik di bawah 100 tahun ke dalam Istana Kekaisaran demi kenyamanan. Demikian pula, Kerajaan Surgawi Batu Berawan Peringkat Menengah juga bersiap untuk memilih peserta untuk bergabung dengan kontes besar Wastelen. Namun, perbedaannya adalah Soaring Dragon Celestial Kingdom harus memilih 50 peserta sedangkan Kludi Rock Celestial Kingdom hanya perlu memilih 30 peserta untuk mengikuti Wastelen Grand Contest. Aku ingin tahu bagaimana kabar Duan Lingtian setelah melarikan diri. Dia. Aku ingin tahu apakah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih menangkapnya. Qin Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Dia teringat Duan Lingtian. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pemilihan, dia telah mengikuti Istana Raja Qin ke Istana Kekaisaran Kerajaan Langit Batu Berawan. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Dia, tentu saja, tidak menyadari bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia akan bertemu Duan Lingtian lagi ketika dia mengikuti Istana Raja Qin dan Kerajaan Langit Batu Berawan untuk menonton kontes tanah gurun besar. Sepuluh hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Saat fajar, Duan Lingtian dan Huaner pergi ke halaman dan bergabung dengan Long Fei Yun untuk sarapan mewah. Saat mereka sedang sarapan, Huaner bertanya dengan penuh harap, Saudara Lingtian, dapatkah Huaner berpartisipasi dalam pemilihan juga? Huaner, tidak perlu bagimu untuk berpartisipasi dalam seleksi, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum, tidak apa-apa jika aku berpartisipasi sendiri. Anda hanya perlu menonton dari pinggir. Jangan lupa kami memperoleh Liontin penyembunyian untuk menyembunyikan fakta bahwa kamu lebih muda dari 100 tahun. Kekuatan Huaner telah terungkap ketika dia dengan mudah membunuh Celestial Tertinggi Surgawi Tingkat Bumi dari Klan Zou. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui fakta bahwa dia lebih muda dari 100 tahun. Bab 2756, Pavilion Surong Jika diketahui bahwa Huaner adalah seorang Celestial Tertinggi Surgawi yang berumur lebih muda dari 100 tahun, itu pasti akan menarik banyak masalah tanpa manfaat tunggal. Untuk alasan ini, Duan Lingtian memutuskan yang terbaik adalah menyembunyikan usia Huaner. Tidak ada yang bisa dilakukan karena kekuatannya telah terungkap, tetapi selama usianya tetap tersembunyi, tidak ada yang akan terlalu memperhatikan Huaner dan metode surgawi serta kemampuan surgawinya. Sepertinya metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dikuasai Huaner jauh lebih tinggi daripada tingkat surga. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mencoba mengajari Huaner kemampuan surgawi tingkat surga, taktik pelahap dasar. Namun, dia menolak gagasan itu ketika dia menemukan bahwa kemampuan surgawi tipe bantuan Huaner jauh lebih kuat daripada kemampuan surgawi tipe bantuannya. Itu hanya tampak lebih lemah daripada taktik pelahap dasar karena Huaner belum sepenuhnya menguasainya. Selama waktu itu, dia juga menemukan bahwa semua metode surgawi dan kemampuan surgawinya luar biasa dan berasal dari ingatan warisannya. Huaner juga mencoba mengajarkan metode kultifasinya kepada Duan Lingtian, tetapi Duan Lingtian menemukan dia tidak bisa menggunakannya. Selain itu, dia tidak bisa mengajari Duan Lingtian metode surgawi dan kemampuan surgawinya karena dia belum sepenuhnya menguasainya. Selain itu, tidak ada yang tahu pasti apakah dia mampu mengajarinya metode surgawi dan kemampuan surgawi bahkan setelah dia sepenuhnya menguasainya. Karena alasan ini, dia tidak pernah menunjukkan minat yang besar pada metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Dia hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Duan Lingtian berkata, Huaner, bahkan jika kamu tidak berpartisipasi, kamu masih bisa mengikutiku ke sekte surgawi naga bela diri. Apalagi pemilihan ini tidak ada artinya. Bahkan aku akan kesulitan menemukan seseorang yang cocok untukku, apalagi seseorang dengan kekuatanmu. Dia tahu Huaner hanya ingin berpartisipasi karena penasaran dan untuk menghibur dirinya sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Huaner menganggup dengan ekspresi imut di wajahnya. Oke, aku akan mendengarkanmu, Saudara Lingtian. Setelah beberapa saat, suara Longfei Yun terdengar dari luar. Kaka Duan, Huaner, ayo pergi. Duan Lingtian yang telah menunggu Longfei Yun meninggalkan halaman tamu dan bergabung dengan Longfei Yun. Seperti biasa, Qiyuling berdiri di belakang Longfei Yun. Saudara Duan, nyonya Huaner, Longfei Yun menyapa keduanya dengan antusias dengan senyum cemerlang ketika dia melihat mereka. Selama sepuluh hari terakhir, dia sangat bahagia sehingga dia merasa sulit untuk tertidur. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika dia menemukan bahwa Duan Lingtian bukan hanya seorang celestial emas yang meliputi besar yang berusia kurang dari seratus tahun, tetapi Duan Lingtian juga seorang alkemis surgawi terkemuka. Dengan seseorang seperti itu yang mendukung upayanya untuk tahta kerajaan surgawi naga melonjak, kesuksesan tampaknya sudah dekat. Duan Lingtian, Longfei Yun, dan Huaner, dikawal oleh Qiyuling, berjalan ke tempat pemilihan. Selama perjalanan melalui Istana Kekaisaran, Longfei Yun berinisiatif untuk menjelaskan, Saudara Duan, pemilihan diadakan di Pavilion Surong di Istana Kekaisaran Kerajaan Langit Naga Melonjak. Pavilion Surong adalah tempat tinggal pertama yang didirikan setelah berdirinya kerajaan surgawi naga melonjak. Pavilion Surong dinamai berdasarkan orang yang berkontribusi besar pada pendirian kerajaan surgawi naga melonjak. Longfei Yun terus berkata, demi kerajaan surgawi naga yang melonjak, Surong tidak pernah menikah atau mengadopsi seorang putra atau putri. Ketika dia menyelamatkan nyawa leluhurku, leluhurku memutuskan untuk menamai Pavilion pertama dalam ingatan Surong. Pavilion Surong biasanya merupakan tempat bagi anggota keluarga Kekaisaran untuk berdebat dan belajar satu sama lain. Duan Lingtian samar-samar mengangguk sementara Huaner mendengarkan dengan penuh minat. Longfei Yun akhirnya berhenti dan menunjuk ke sebuah pavilion besar dan megah. Itu pavilion Surong. Patung di sana adalah Surong. Duan Lingtian berbalik untuk melihat pavilion dan patung di tengah pavilion. Patung itu adalah seorang pria parubaya. Patung itu menggambarkan pria parubaya memegang palu saat dia menatap ke Cakrawala, dan tingginya lebih dari 30 meter. Patung itu begitu hidup sehingga orang bisa melihat ekspresi martabat di matanya yang tanpa kemarahan. Ketika Duan Lingtian membuang muka, dia melihat sekelompok orang datang dari beberapa arah yang berbeda. Longfei Yun berinisiatif untuk menjelaskan lagi, orang-orang itu adalah para pangeran dan rombongan mereka. Pada saat ini, sebuah suara yang mengandung jejak ejekan terdengar di udara. Kaka ke-13, di mana kekuatan muda yang akan mewakilimu? Kenapa mereka tidak bersamamu? Sosok yang dikenalnya muncul. Itu tidak lain adalah Long King Yun, pangeran ke-7, yang pernah ditemui Duan Lingtian di rumah lelang klan Nian. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang familiar berdiri di belakang Long King Yun. Sedikit kewaspadaan bisa dilihat di mata pria tua berpakaian hitam itu ketika dia menatap Qiyuling. Jelas bahwa pertempurannya dengan Qiyuling di rumah lelang klan Nian membuatnya sadar bahwa dia lebih lemah dari Qiyuling. Long King Yun tertawa ketika dia berkata dengan nada mengejek, kamu tidak berencana untuk menyerah, kan? Jika itu di masa lalu, Long Fei Yun akan marah dengan kata-kata Long King Yun. Namun, dia tetap tenang kali ini. Dia hanya tersenyum tipis saat melihat orang yang berdiri di sebelah Long King Yun. Kaka ke-7, kamu tampak sangat percaya diri. Saya berasumsi kepercayaan diri Anda berasal dari orang ini, kan? Petik 2 Orang yang berdiri di sebelah Long King Yun adalah seorang pria muda dengan ekspresi kosong di wajahnya. Long Fei Yun terus menatap pemuda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia akan tetap tenang bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Dia bertanya, Jika saya tidak salah, Anda Feng Wu Ji Guang dari Grand Prestige Mansion, kan? Yang mulia, Feng Ku Ji Guang menjawab dengan apatis. Dia mengangguk sebelum dia menjawab, Hari ini aku akan bertarung mewakili pangeran ke-7, bukan Grand Prestige Mansion. Aku hanya berharap pembangkit tenaga muda yang mewakilimu tidak akan terlalu mengecewakanku. Mata Long Fei Yun sebentar berkilat marah ketika dia melihat ketidakormatan pemuda dari salah satu mansions di bawah pemerintahan Soaring Dragon Celestial Kingdom. Pada akhirnya, dia menjawab tanpa nada, Kamu tampak sangat percaya diri. Bagaimanapun, saya yakin Anda tidak akan kecewa. Petik 2. Aku akan menunggu kalau begitu. Setelah dia selesai berbicara, Feng Wu Ji Guang menutup matanya. Jelas dia tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Setelah melihat kemarahan di wajah Long Fei Yun, Long Qing Yun berkata sambil tertawa, Kakak ke-13, aku juga ingin melihat kekuatan para pemuda yang akan mewakilimu. Namun, Anda sebaiknya memastikan mereka tiba tepat waktu. Jika mereka terlambat, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetap tidak akan bisa menang. Petik 2. Setelah mengejek Long Fei Yun, Long Qing Yun tidak menunggu jawaban Long Fei Yun. Dia terus berjalan menuju pavilion Surong dengan Feng Wu Ji Guang, lelaki tua berpakaian hitam, dan sisa rombongannya. Orang-orang dari mansions di Soaring Dragon Celestial Kingdom berpisah dan memberi jalan bagi Long Qing Yun dan rakyatnya. Berdasarkan ini, orang bisa melihat pengaruh pangeran ke-7 tidak kecil. Dari awal hingga akhir, Long Qing Yun dengan sengaja mengabaikan Duan Ling Tian dan Huan Er. Karena dia tidak yakin dengan identitas mereka, dia tidak akan sembarangan memprovokasi mereka. Huan Er berkata dengan kesal, Saudara Ling Tian, pangeran ke-7 itu atau apapun itu benar-benar menyebalkan. Setelah ekspresi di wajah Long Fei Yun mereda, dia berkata kepada Huan Er, Nona Huan Er, yakinlah, dia tidak akan bahagia lama. Meskipun Feng Wu Ji Guang agak kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Saudara Duan. Dia sangat yakin bahwa Feng Wu Ji Guang akan memenangkan tempat pertama. Ini tidak lain adalah mirip dengan menghitung ayamnya sebelum telur menetas. Huan Er mengejek dan berkata dengan kesal, wajar saja orang itu tidak bisa dibandingkan dengan Saudara Ku Ling Tian. Long Fei Yun tersenyum dan setuju. Ya, ya, Anda benar, Nona Huan Er. Feng Wu Ji Guang bukan apa-apa. Dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Brother Duan. Gadis ini, Duan Ling Tian hanya tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya sebelum memasuki pavilion Surong. Ketika mereka memasuki pavilion Surong, jelas bahwa pengaruh Long Fei Yun tidak besar. Tak seorang pun dari mansions di Soaring Dragon Celestial Kingdom membuka jalan baginya sama sekali. Pada akhirnya, Qi Yu Ling harus mengungkapkan aura surgawi tertinggi surgawi tingkat atas untuk secara paksa membersihkan jalan. Segera setelah itu, Long Xiang Yun, pangeran keempat, tiba juga. Pada saat ini, orang-orang dari mansions juga memasuki pavilion Surong. Yang mulia telah tiba, Kaisar Kerajaan Surgawi Naga melonjak juga muncul tepat waktu setelah semua orang tenang. Bab 2757, Giliran Duan Ling Tian Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan wajah persegi. Dia mengenakan jubah naga emas, dan rambut hitam legam panjangnya tersampir di punggungnya. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, dia memancarkan udara yang bermartabat. Seorang pria parubaya mengikuti di belakangnya ketika dia masuk. Selain itu, enam lelaki tua lainnya berdiri di sampingnya, melindunginya ke segala arah. Salam, Yang Mulia! Salam, Yang Mulia! Kerumunan di pavilion Surong segera membungku dan memberi hormat bersamaan ketika Kaisar Kerajaan Surgawi Naga yang melonjak tiba. Satu-satunya orang yang tidak bereaksi adalah Duan Ling Tian, Huan Er, dan seorang wanita muda yang berdiri bersama Long Xiang Yun. Wanita muda itu tidak lain adalah Zhou Tsukiyu, rindu keempat dari klan Zhou. Karena semua orang membungku, tiga orang yang tidak membungku, tentu saja, menonjol. Namun, ketika Long Dong Ping, Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak, melihat Zhou Tsukiyu, dia menyambutnya dengan ramah dengan senyum di wajahnya. Tsukiyu juga ada di sini. Yang Mulia! Dihadapkan dengan Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak, Zhou Tsukiyu hanya mengangguk lemah sebagai jawaban. Namun, Long Dong Ping tidak hanya tidak marah, tetapi dia bahkan berjalan ke arah Zhou Tsukiyu dan berkata sambil tersenyum, Tsukiyu, berapa kali aku harus mengatakannya? Aku pamanmu. Dimanapun kita berada, Anda bisa memanggil saya sebagai paman Anda. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Petik 2 Yang Mulia, kita di depan umum. Tidak pantas bagi saya untuk memanggil Anda seperti itu, kata Zhou Tsukiyu sambil menggelengkan kepalanya. Kau terlalu keras kepala, tidak ada yang bisa mengubah pikiran Anda setelah Anda menetapkan pikiran Anda untuk itu. Kamu sudah seperti ini sejak muda. Long Dong Ping menggelengkan kepalanya. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia menoleh ke Long Xiang Yun yang berdiri di samping Zhou Tsukiyu dan dengan sungguh-sungguh berkata, sebaiknya kau bawa Tsukiyu dan perlakukan dia dengan baik. Jangan salahkan aku karena menghukumu jika Tsukiyu tidak senang. Tanda seru petik 2 Jangan khawatir, ayah, Tsukiyu adalah sepupuku. Aku akan merawatnya dan memperlakukannya dengan baik, Long Xiang Yun buru-buru menjawab. Sementara itu, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa sepupunya tertarik dengan pemilihan hari ini. Dia bahkan membawa sepupunya yang lebih muda, Zhou Sudong, juga. Tsukiyu, aku masih harus memimpin pemilihan. Jika ada yang kau butuhkan, bicara saja dengan Xiang Yun. Jika dia membuatmu tidak bahagia, katakan padaku, dan aku akan menghukumnya. Long Dongping berkata dengan penuh kasih sayang. Kata-katanya membuatnya tampak seperti Zhou Tsukiyu adalah anaknya daripada Long Xiang Yun. En, Zhou Tsukiyu mengangguk dan tetap diam. Saat Long Dongping pergi, pria parubaya di belakangnya dan enam pria tua di sekitarnya juga menyambut Zhou Tsukiyu secara bersamaan. Nona Tsukiyu. Suara mereka dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka menyapanya, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Jika wanita lain menerima perlakuan seperti itu, semua orang akan terkejut. Di samping Long Dongping, ketujuh pria di sekelilingnya semuanya adalah pilar kerajaan surgawi naga melonjak. Sebagian besar dari mereka adalah celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi, hanya dua dari mereka yang merupakan celestial tertinggi surgawi tingkat dunia. Namun, celestial tertinggi surgawi tertinggi peringkat bumi yang ditugaskan untuk melindungi kaisar kerajaan surgawi naga melonjak, secara alami, adalah surgawi tertinggi surgawi surgawi peringkat bumi yang luar biasa. Meskipun Long Dongping adalah kaisar dari kerajaan langit naga melonjak dan orang-orang di sekitarnya semuanya adalah pejabat tinggi, identitas Zhou Tsukiyu agak istimewa. Dia adalah murid langsung dari mantan pemimpin Sekte Seribu Laba-laba, salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Dia juga adik perempuan dari pemimpin Sekte Seribu Laba-laba Sekte saat ini. Bagaimana bisa Long Dongping atau anak buahnya dibandingkan dengan orang seperti dia? Long Dongping berjalan ke platform batu di tengah aula mega ini ketika dia melihat Duan Ling Tian dan Huan Er dari sudut matanya. Siapa dua orang ini? Bahkan Tsukiyu tidak melakukan apapun terhadap mereka. Ini mungkin pertama kalinya Long Dongping bertemu Duan Ling Tian dan Huan Er, tetapi sebagai kaisar kerajaan langit naga yang melonjak, dia sudah lama mendengar tentang keduanya. Dia bahkan mencoba menyelidiki latar belakang duo itu. Namun, dia belum menemukan sesuatu yang berguna dalam rentang waktu yang singkat ini. Jaringan intelijen kerajaan surgawi naga melonjak tidak sebanding dengan jaringan intelijen Seribu Laba-laba Sekte Surgawi. Karena Tsukiyu tidak bertindak bahkan setelah mengetahui adiknya menderita di tangan mereka, mereka pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak membuat keributan bahkan ketika dia melihat Duan Ling Tian dan Huan Er tidak membungkuk ketika dia tiba. Jika itu orang lain, hem, bukankah mereka mengatakan wanita berpakaian putih itu lebih muda dari seratus tahun? Sepertinya itu hanya rumor. Setelah memperluas kesadaran surgawinya, Long Dongping menemukan bahwa Huan Er tidak lebih muda dari seratus tahun. Dia mengira rumor tidak bisa dipercaya sama sekali, setelah menemukan ini. Namun, dia tidak berencana untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, bahkan Zhou Tsukiyu menghindari menyinggung mereka. Saudara Ling Tian, kaisar baru saja menyelidiki saya dengan kesadaran surgawinya. Huan Er adalah seorang celestial tertinggi surgawi tingkat dunia. Oleh karena itu, dia dengan mudah mendeteksi kesadaran surgawi Long Dongping. Basis kultivasinya hanya satu tahap lebih tinggi dari miliknya. Saya pikir dia mencoba mendeteksi usia Anda. Dia masih belum cukup kuat untuk mendeteksi basis kultivasi Anda, kata Duan Ling Tian. Meskipun Huan Er tidak memiliki potongan logam yang cacat untuk melindungi jiwanya dan menyembunyikan basis kultivasinya, sebagai tausan pantom Ice Fox, jiwanya dilindungi oleh kekuatan khusus yang eksklusif untuk jenisnya. Banyak yang akan merasa sulit untuk merasakan basis kultivasi dan auranya. Selamat datang semuanya. Tak lama setelah itu, Long Dongping naik ke platform batu di tengah aula utama pavilion Surong. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, Saya percaya semua orang mengetahui aturan hari ini jadi saya akan langsung ke intinya. Dia tidak membuang waktu dan menyatakan dimulainya seleksi. Seperti yang Long Dongping duga, semua orang mengetahui aturan pemilihan. Pembangkit tenaga yang lebih muda dari 100 tahun yang direkrut oleh Mansions dan para pangeran akan bertarung. 50 peserta teratas akan mewakili Soaring Dragon Celestial Kingdom untuk bersaing di Wasteland Grand Contest. Kelima puluh peserta yang terpilih tidak diperkenankan mengganti siapa yang diwakilinya dan tidak diperkenankan mewakili lebih dari satu orang atau mansion. Misalnya, Falet Sun Golden Celestial, Feng Wuji Guang, dari Grand Prestige Palace telah memilih untuk mewakili pangeran ke-7. Jika dia terpilih, dia tidak akan diizinkan untuk beralih mewakili Grand Prestige Mansion atau mewakili pangeran ke-7 dan mansion. Dia harus terus mewakili pangeran ke-7 di Wasteland Grand Contest. Ini untuk menghindari orang yang sama membantu pangeran dan mansion untuk menang. Setelah beberapa saat, pemilihan akhirnya dimulai. Karena kehadiran Feng Wuji Guang, Celestial Mas Indigo Sun yang berusia kurang dari 100 tahun yang direkrut oleh Mansions tidak lagi tampak luar biasa. Feng Wuji Guang belum bertarung. Namun, tidak diragukan lagi dia akan memenangkan tempat di antara 50 tempat. Bahkan, tidak mengherankan jika ia menempati urutan pertama dalam seleksi. Karena bantuannya, ada kemungkinan besar pangeran ke-7 akan diberi hadiah. Banyak orang di pavilion Surong berbagi pendapat bahwa Feng Wuji Guang memiliki peluang tinggi untuk menempati peringkat pertama dalam pemilihan. Seiring berjalannya waktu, Feng Wuji Guang tetap tak terkalahkan. 50 peserta teratas perlahan-lahan diperjelas. Pada saat ini, pangeran ke-7, Long King Yun, yang berdiri di kejauhan mulai mengejek Long Fei Yun, pangeran ke-13, lagi. Dia mengirim transmisi suara ke Long Fei Yun. Kakak ke-13, apakah kalian masih belum ada di sini? Sepertinya anda tahu bahwa peluang anda untuk memenangkan hadiah adalah 0 sehingga anda menyerah. Saya harus mengatakan, anda benar-benar tidak boleh menyerah bahkan jika anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ayah mungkin masih memuji anda jika anak buah anda berhasil menempati 50 tempat teratas. Dengan gagal merekrut bahkan satu pembangkit tenaga listrik hanya akan menunjukkan kepada ayah betapa tidak bergunanya anda. Ayah hanya akan semakin membencimu, dia tertawa dalam hati semakin dia memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Long King Yun, Long Fei Yun mencibir. Pembangkit tenaga listrik yang saya rekrut sudah ada di sini, saya khawatir anda harus melakukan pemeriksaan mata. Long King Yun hendak membalas Long Fei Yun karena menyiratkan bahwa dia buta ketika suara mendesing. Duan Lingtian bergerak ke arah Feng Wu Ji Guang seperti misil yang diarahkan ke sasarannya. Bab 2758, surgawi emas yang menyeluruh yang berusia lebih muda dari 100 tahun. B. Bagaimana dia bisa naik ke sana? Setelah melihat Duan Lingtian, Long King Yun, pangeran ketujuh, yang memiliki ekspresi marah di wajahnya karena Long Fei Yun, pangeran ketigabelas, memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya. Dia tidak berharap Duan Lingtian melangkah maju. Apakah Duan Lingtian bukan dari sekte yang kuat di luar Wastelen? Jika Duan Lingtian milik sekte, secara umum, dia tidak akan tertarik dengan kontes besar Wastelen. Ini karena pemenang dari kontes besar Wastelen akan diterima di salah satu dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Itu dia. Pada saat yang sama, Long Xiang Yun, pangeran keempat, juga terpana oleh tindakan Duan Lingtian. Sebaliknya, ada kilatan di mata Zhou Sukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou, yang berdiri di samping Long Xiang Yun. Dia berpikir dalam hati, siapa yang tahu dia benar-benar akan bergabung dengan turnamen. Jadi, dia benar-benar tertarik dengan Wastelen Grand Contest. Zhou Sukiyu tidak memberitahu siapapun bahwa alasan dia datang untuk menonton pemilihan oleh keluarga Kekaisaran Kerajaan Langit Naga melonjak adalah karena firasatnya bahwa Duan Lingtian akan berpartisipasi dalam pemilihan. Dia berspekulasi bahwa Duan Lingtian tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Oleh karena itu, dia mungkin ingin berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen untuk bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Ini adalah jalan terbaik bagi seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, Duan Lingtian tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Longfei Yun, pangeran ke-13. Bukan tidak mungkin bagi Duan Lingtian ingin mewakili Longfei Yun. Namun demikian, ini semua hanya spekulasinya. Hanya ketika dia melihat Duan Lingtian bergerak, dia bisa mengkonfirmasi kecurigaannya. Zhou Sukiyu terus berpikir dalam hati, sepertinya dia bukan anggota sekte manapun. Jika tidak, dia tidak akan berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen. Mereka yang sudah menjadi anggota sekte tidak akan bergabung dengan kontes besar Wastelen karena peserta teratas dari kontes besar Wastelen akan diterima ke dalam tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Secara alami, para peserta diizinkan untuk menolak, tetapi itu berarti mereka tidak akan menerima hadiah dari kontes. Mereka yang sudah menjadi anggota sekte akan bergabung dengan kontes untuk apa-apa. Ada kemungkinan lain juga. Dia mungkin telah berpartisipasi dalam pemilihan hari ini untuk memenangkan tempat untuk bersaing di Wastelen Grand Contest, tetapi dia tidak berencana untuk memenangkan Wastelen Grand Contest. Ketika pikiran ini muncul di benak Zhou Sukiyu, hatinya tenggelam. Mungkin saja dia hanya memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan untuk membantu Long Fei Yun memenangkan pemilihan. Dia mungkin akan mengakui kekalahan selama kontes besar Wastelen sehingga dia tidak harus bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama, berpikir sampai di sini, dia mulai bertanya-tanya lagi apakah Duan Lingtian mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia menatap Duan Lingtian dan bergumam pelan, suatu hari, aku akan mengetahui latar belakangmu. Kaka, apa yang dia lakukan di atas sana? Zhou Sudong, nona keempat dari klan Zhou, yang berdiri di samping Zhou Sukiyu juga tercengang saat melihat Duan Lingtian di atas peron batu. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Duan Lingtian berasal dari sekte yang kuat di luar Wastelen. Kenapa dia ikut seleksi? Bisakah seseorang yang sudah bergabung dengan sekte berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen? Menanggapi pertanyaan Zhou Sudong, Zhou Sukiyu berkata, mungkin, dia tidak punya rencana untuk memenangkan kontes besar Wastelen dan bergabung dengan tiga sekte surgawi utama. Mungkin saja dia hanya berpartisipasi dalam pemilihan hari ini untuk membantu pangeran ke-13 memenangkan hadiahnya. Petik 2 Zhou Sudong mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Zhou Sukiyu. Kemudian, dia mengulangi kata-kata Zhou Sukiyu kepada Long Xiangyun, pangeran keempat. Saudara ketujuh sangat ingin memenangkan hadiah untuk seleksi ini. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menarik Grand Prestige Mansion dan Feng Wu Ji Guang ke sisinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Serigala menang sementara para gembala bertengkar. Long Xiangyun menatap Long Qingyun dengan senyum mengejek di wajahnya. Sejujurnya, dia lebih suka saudara laki-lakinya yang ke-13 memenangkan hadiah daripada saudara laki-lakinya yang ke-7 jika dia harus memilih. Lagipula, bahkan jika saudara laki-lakinya yang ke-13 memenangkan hadiah, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa saudara laki-lakinya yang ke-13 tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta bahkan jika dia luar biasa. Saudara laki-lakinya yang ke-13 tidak disukai oleh ayah mereka. Namun, saudara ketujuhnya berbeda. Dalam hal kemampuan, mereka berdua sama. Apalagi mereka berdua disayang oleh ayah mereka. Jika wakil saudara ketujuhnya memenangkan pemilihan, ayah mereka pasti akan terkesan. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Bagaimanapun, ini akan memberitip pada skala yang menguntungkan saudara laki-lakinya yang ke-7. B. Dia berpartisipasi dalam seleksi. Tidak hanya pangeran ke-4 dan ke-7 yang tercengang oleh pergantian peristiwa ini, tetapi bahkan Long Dong Ping, kaisar dari kerajaan Langit Naga yang melonjak, pun tercengang. Dia tidak menyangka Duan Lingtian yang dianggap memiliki latar belakang luar biasa akan berpartisipasi dalam seleksi. Dari apa yang dia ketahui, Duan Lingtian adalah seorang Celestial Emas Agung yang lebih muda dari 100 tahun dan berasal dari sekte yang kuat di luar Wastelen. Bisakah seseorang seperti itu berpartisipasi dalam Wastelen Grand Contest? Jika dia menang, apakah dia akan bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen? Sepertinya dia hanya berpartisipasi untuk membantu Fei Yun menang. Dia mungkin tidak akan mewakili kerajaan Langit Naga yang melonjak atau bergabung dengan tiga sekte surgawi utama. Dengan pemikiran ini, Long Dong Ping menoleh untuk melihat Long Fei Yun, pangeran ke-13, sebelum dia mengirim transmisi suara kepada Long Fei Yun. Fei Yun, apakah kamu memintanya untuk membuat keributan di sini? Sedikit kemarahan bisa terdengar dalam nada suaranya. Setelah mendengar ini, warna terkuras dari wajah Long Fei Yun. Tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian yang berada di peron batu mengangkat tangannya. Pedang raksasa yang terbentuk dari energi asal surgawinya yang besar muncul di tangannya sebelum dia menebasnya ke arah Feng Ku Jiguang. Feng Wu Jiguang mencibir. Dia telah mengawasi Duan Lingtian sejak Duan Lingtian melangkah ke platform batu. Karena itu, dia tidak lengah ketika melihat Duan Lingtian bergerak. Pada saat yang sama, energi asal surgawinya yang telah dimobilisasi bergegas ke tangannya. Tombak sepanjang tujuh kaki muncul. Astaga! Tombak sepanjang tujuh kaki itu bergetar dan energi asal surgawi yang mengelilinginya melonjak. Itu tampak seperti ular sanca besar, siap melahap pedang raksasa Duan Lingtian yang juga dibentuk oleh Celestial Origin Energy. Ledakan! 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 Tabrakan itu menyebabkan energi beriak ke sekitarnya. Sepertinya seseorang telah melempar batu ke kolam danau yang tenang. Kerumunan di Istana Surong Gempar. Mereka semua penasaran dengan identitas Duan Lingtian. Dia tampaknya melayani pangeran ke-13. Ku rasa begitu. Dia sepertinya sekuat Feng Wu Jiguang. Paling tidak, dia adalah Falet Sun Golden Celestial. Di antara dia dan Feng Wu Jiguang, aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tepat sekali. Dari mana dia datang? Sebagian besar dari mereka telah mendengar tentang Feng Wu Jiguang sebagai Falet Sun Golden Celestial yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada lagi Falet Sun Golden Celestial yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Untuk alasan ini, rasa ingin tahu mereka terusik. Ledakan. Suara memekakan telinga bergema di udara seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Suara itu berasal dari pedang raksasa Duan Lingtian yang dibentuk oleh energi asal surgawinya. Energinya melonjak hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, semua orang di Istana Surong bisa merasakan perbedaan serangan Duan Lingtian. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Jiguang terkejut. Dia sudah melepaskan semua kekuatannya. Dia tidak menyangka kekuatan lawannya akan meningkat lebih banyak lagi karena dia pikir mereka paling banyak akan seri. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Surga emas menyeluruh yang hebat. Dia tidak bisa menyingkirkan pikiran itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kerumunan kembali membuat keributan. Surga emas menyeluruh yang hebat. Surga, dia adalah surgawi emas yang menyeluruh. Aura dari tubuh fisiknya menunjukkan bahwa dia memang lebih muda dari seratus tahun. Dia adalah surgawi emas yang menyeluruh meskipun dia belum berusia seratus tahun. Petik 2 Ada surgawi emas agung yang lebih muda dari seratus tahun di kerajaan surga naga melonjak. Dia menyembunyikan dirinya dengan baik. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara saat pedang raksasa Duan Lingtian yang terbentuk dari energi asal surgawinya dengan mudah menghancurkan serangan Feng Wu Jiguang. Bahkan tombak di tangan Feng Wu Jiguang terlepas dari genggamannya, menusuk salah satu pilar di aula. Bang! Tabrakan keras terdengar saat Feng Wu Jiguang dikirim terbang oleh pedang raksasa itu. Bab 2759, Pangeran Pemenang Karena aturan seleksi yang melarang pembunuhan dan juga karena tidak ada permusuhan antara Duan Lingtian dan Feng Wu Jiguang, Duan Lingtian menahan kekuatannya. Karena alasan ini, Feng Wu Jiguang hanya terluka parah ketika dia menabrak salah satu pilar di aula. Feng Wu Jiguang tidak bisa lagi bertarung. Dia hampir tidak bisa berdiri dan harus bersandar pada pilar untuk mendapatkan dukungan. Ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian, tidak ada kebencian di matanya. Dia bersyukur bahwa Duan Lingtian telah menyelamatkan hidupnya. Teh terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Ketika pedang Duan Lingtian telah menebas Feng Wu Jiguang sebelumnya, Feng Wu Jiguang merasakan kekuatan yang sangat besar dan mati lemas dari serangan itu. Pada saat itu, gelombang keputusasaan muncul di hatinya. Dia mengira dia akan mati. Dia tidak mengharapkan lawannya untuk menahan dan menyelamatkan hidupnya. N, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh. Kemudian, dia melirik pembangkit tenaga muda yang tersisa. Pembangkit tenaga muda kembali sadar ketika mereka melihat Duan Lingtian menatap mereka. Ekspresi mereka berubah drastis karena mereka bisa merasakan semangat juang Duan Lingtian. Mereka semua melompat turun dari platform batu serempak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin bersiul di udara bergema di aula. Hanya dalam sekejap mata, semua peserta yang tersisa telah meninggalkan platform batu dengan kecepatan tinggi seolah-olah ada monster yang menakutkan. Duan Lingtian adalah seorang Celestial Emas yang menyeluruh yang lebih muda dari 100 tahun. Seseorang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Apalagi mereka tidak buta. Bahkan Feng Wu Jiguang, seorang Valet Sun Golden Celestial, dikirim terbang hanya dengan satu gerakan. Duan Lingtian bahkan tidak menggunakan senjata surgawinya. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang Indigo Sun Golden Celestial. Bahkan jika mereka semua menyerang sekaligus, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan surgawi Emas yang menyeluruh. Lebih baik mengakui kekalahan daripada mempermalukan diri sendiri dengan melakukan sesuatu yang sia-sia. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian ditinggalkan sendirian di peron batu di tengah aula utama Istana Surong. Dia berdiri di sana, mengenakan jubah ungu dengan wajahnya yang luar biasa tampan dan auranya yang mencengangkan. Semua wanita muda yang hadir terus menatapnya dengan sembunyi-sembunyi. Sedikit kekaguman bisa terlihat di mata mereka saat mereka melihatnya. Tidak hanya dia seorang Celestial Emas yang menyeluruh yang lebih muda dari seratus tahun, tetapi dia juga sangat tampan. Wajar jika para wanita muda yang hadir tertarik padanya. Siapa dia? Kapan kerajaan Surgawi Naga Melonjak mendapatkan seseorang seperti ini? Seorang Surgawi Emas yang menyeluruh yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Seberapa baik dia menyembunyikan dirinya. Setelah keheningan sesaat, keributan pecah di aula utama Istana Surong. Semua orang, dari Mansions hingga para pangeran, dengan sungguh-sungguh mendiskusikan pergantian peristiwa ini. Semua orang ingin tahu tentang Duan Lingtian yang tampaknya muncul tiba-tiba di kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Selain itu, dia adalah seorang Celestial Emas yang menyeluruh yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Akan sulit bagi seseorang seperti itu untuk menyembunyikan diri mereka di Wastelen, apalagi kerajaan Surgawi Naga yang melonjak, kecuali mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka sama sekali. Sepertinya pangeran ke-13 akan menjadi pangeran pemenang untuk seleksi ini. Siapa yang tahu pangeran ke-13 akan menjadi pangeran pemenang? Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Orang yang merasa paling menyesal sekarang seharusnya adalah Grand Prestige Mansion. Mereka pasti mengira Feng Wu Jiguang akan menang tanpa gagal dan mengirimnya ke pangeran ke-7. Siapa yang tahu akan ada Surgawi Emas yang menyeluruh yang berusia lebih muda dari seratus tahun? Petik 2 Saya pikir pangeran ke-7 pasti sangat marah sekarang sehingga dia ingin muntah darah. Saat orang banyak berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka, tentu saja, dilatih pada Long King Yun. Sama seperti orang banyak berspekulasi, Long King Yun sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah akan muntah darah. Dia mengira dia pasti akan menjadi pangeran pemenang. Siapa yang tahu saudara laki-lakinya yang ke-13 mampu merekrut Surgawi Emas yang menyeluruh yang berusia lebih muda dari seratus tahun? Dia sudah menjadi bagian dari sekte yang kuat, tetapi dia masih berpartisipasi dalam pemilihan. Kemungkinan dia hanya melakukannya untuk membantu saudara ke-13. Dia mungkin tidak akan bergabung dengan Wastelen Grand Contest. Bahkan jika dia bergabung dalam kontes, dia mungkin akan mengaku kalah. Long King Yun yakin Duan Ling Tian hanya berpartisipasi dalam seleksi untuk membantu Long Fei Yun menjadi pangeran pemenang dan tidak berniat bergabung dengan Wastelen Grand Contest. Ayah, Long King Yun takut pada Duan Ling Tian sehingga dia tidak berani langsung menyinggung perasaannya. Karena itu, dia mengirim transmisi suara ke Long Dong Ping. Dia mungkin tidak berniat bergabung dengan Wastelen Grand Contest. Jika demikian, itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali bahkan jika dia yang terkuat di antara semua peserta hari ini. Apakah Anda masih akan memberi saudara ke-13 senjata surgawi kelas duke? Petik 2 Kata-kata Long King Yun terdengar benar bagi Long Dong Ping karena dia juga memiliki pemikiran yang sama. Ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat Duan Ling Tian, pemuda. Semua orang menoleh untuk melihat Long Dong Ping segera. Hem, Duan Ling Tian juga menoleh untuk melihat Long Dong Ping. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk menemukan kekuatan muda untuk mewakili Kerajaan Langit Naga yang melonjak dalam kontes besar Wastelen. Selama kontes, mereka yang terpilih harus berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan diri untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam kontes, Long Dong Ping berkata sambil menatap Duan Ling Tian. Tatapannya menunjuk ketika dia bertanya, bisakah kamu melakukan itu? Ya, Duan Ling Tian mengangguk acuh tak acuh. Long Dong Ping tidak menyangka Duan Ling Tian menyetujuinya dengan begitu mudah. Dia tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat berkata, Jika kamu melakukannya dengan baik di Wastelen Grand Contest, kamu harus bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama. Apakah kamu akan bisa melakukannya? Mengapa? Yang mulia, apakah Anda menyarankan agar saya hanya berpartisipasi dalam pemilihan untuk membantu pangeran ke-13 menjadi pangeran pemenang? Apakah Anda menyarankan agar saya tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen atau bergabung dengan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen? Duan Ling Tian bertanya sambil menatap mata Long Dong Ping. Tepat sekali, Long Dong Ping tidak menyangka Duan Ling Tian begitu belak-belakan dan menyuarakan pikiran di kepalanya. Namun, dia tidak takut untuk mengakuinya. Dia mengangguk. Bagaimanapun, saya mendengar bahwa Anda memiliki latar belakang yang luar biasa. Kemungkinan Anda sudah menjadi anggota sekte. Petik 2 Setelah mendengar percakapan antara Duan Ling Tian dan Long Dong Ping, orang banyak terkejut. Menilai dari kata-kata yang mulia, sepertinya diakrab dengan pemuda ini. Yang mulia mengenalnya. Ah apa yang terjadi? Mengapa yang mulia mengenalnya tetapi kami belum pernah mendengarnya? Mereka yang berasal dari mansions di bawah Soaring Dragon Celestial Kingdom mengetahui tentang bagaimana Duan Ling Tian melukai Miss keempat dari klan Zhou dan membunuh seorang tetua dari klan Zhou yang merupakan overarching Heavenly Supreme Celestial tingkat bumi. Long Xiang Yun, pangeran keempat, bahkan mengunjunginya tetapi tidak berani menyinggung perasaannya. Kemudian, dalam kejutan yang mengejutkan, bahkan nona ketiga dari klan Zhou tidak bertindak melawannya ketika dia mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Dia bahkan meminta saudara perempuannya untuk meminta maaf. Zhou Tsukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou, adalah seseorang yang bahkan kaisar hormati. Meskipun dia adalah keponakannya, dia memperlakukannya dengan sangat hormat. Untuk alasan ini, orang-orang dari mansion memandang Duan Ling Tian dengan hati-hati. Bahkan rindu ketiga dari klan Zhou tidak berani menyinggung perasaannya. Dengan jaringan intelijen seribu laba-laba sekte surgawi, dia pasti mengetahui latar belakangnya. Ini hanya berarti dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kemungkinan dia berasal dari sekte atau klan yang kuat. Petik 2. Saya setuju. Jika itu masalahnya, mengapa dia berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen? Bagaimanapun, undian terbesar adalah kesempatan untuk bergabung dengan tiga sekte surgawi utama. Petik 2. Itu belum tentu benar. Jika dia milik sekte yang kuat, maka, dia, tentu saja, tidak akan bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama. Namun, jika dia berasal dari klan yang kuat, dia masih bisa bergabung dengan sekte. Ya, ada perbedaan antara klan dan sekte. Petik 2. Kerumunan di Istana Surong mulai dengan sungguh-sungguh mendiskusikan urusan Duan Lingtian. Sebagian besar dari mereka menyimpulkan bahwa Duan Lingtian pasti berasal dari klan yang kuat yang bahkan sekte surgawi seribu laba-laba tidak bisa begitu saja menyinggung perasaan. Jika tidak, Zhou Tsukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou, tidak akan tinggal diam. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Zhou Sudong tidak bisa menahan diri dan bertanya, kakak, apakah dia benar-benar dari klan yang kuat? Di satu sisi, Zhou Tsukiyu mengangguk acuh tak acuh. Pada titik ini, apa yang bisa dia katakan? Bisakah dia mengatakan bahwa dia juga tidak tahu? Dia hanya membiarkan Duan Lingtian pergi karena hubungan khusus yang dia miliki dengan sahabatnya, Murong Bing, yang berasal dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Bab 2760, Proposisi Kehilangan Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Tsukiyu, Zhou Sudong mengulangi kata-kata itu kepada Long Xiangyun, pangeran keempat. Pada gilirannya, Long Xiangyun memberitahu ayahnya, Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak, tentang apa yang telah dia pelajari melalui transmisi suara. Dia sangat ingin membuktikan dirinya berguna. Bagaimanapun, kehadirannya selama pemilihan terlalu lemah. Setelah menerima informasi dari Long Xiangyun, Long Dongping mengkonfirmasi kebenaran kata-kata itu lagi melalui transmisi suara. Setelah itu, cara dia memandang Duan Lingtian juga berubah. Saya berencana untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri, jawab Duan Lingtian terus terang sambil menatap Long Dongping. Sekte surgawi naga bela diri. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, pangeran keempat dan ketujuh, Long Xiangyun dan Long Qingyun, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Sekte surgawi naga bela diri adalah sekte yang mengatur 13 kerajaan surgawi tingkat tinggi, termasuk kerajaan surgawi naga melonjak. Hanya sepatah kata dari sekte surgawi naga bela diri sudah cukup untuk menentukan Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak. Dengan hubungan baik Duan Lingtian dengan Long Feiyun, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir tentang Duan Lingtian bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Di sisi lain, Long Dongping tidak berpikir sejauh itu. Dia merasa nyaman segera setelah dia mendengar Duan Lingtian berencana untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Dia tidak lagi merasa khawatir tentang Duan Lingtian hanya bergabung dengan seleksi untuk membantu Long Feiyun menjadi pangeran pemenang atau kehilangan kontes besar Wastelen dan menolak untuk bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Bahkan, dia akan mendapat banyak manfaat jika Duan Lingtian memenangkan kontes dan bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Tiga sekte celestial utama akan memberi hadiah besar kepada kerajaan surgawi dari peserta peringkat teratas. Akhirnya, Long Dongping memandang Long Feiyun dan mengumumkan, dalam hal ini, pangeran yang menang untuk pemilihan hari ini adalah pangeran ke-13. Tentu saja, ada orang yang senang dengan ini dan ada orang yang tidak senang dengan itu. Long Feiyun sangat gembira, dan pangeran ke-4 dan ke-7, Long Xiang Yun dan Long King Yun jelas tidak senang. Keduanya khawatir Duan Lingtian akan mendukung Long Feiyun untuk naik tahta begitu dia bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Long King Yun sangat kesal karena dia mengira dia akan menang dengan Feng Wu Jiguang di sisinya. Siapa yang tahu Duan Lingtian akan muncul dan mengambil kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya. Sekte surgawi naga bela diri. Dia ingin bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Zhou Sukiyu sedikit mengernyit saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia lebih suka jika Duan Lingtian bergabung dengan sekte seribu laba-laba. Akan lebih mudah baginya untuk mengawasi Duan Lingtian atas nama Murong Bing seperti itu. Dia akan dapat membantunya menghindari pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Dia tidak berharap Duan Lingtian bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan bagaimana mengubah pikirannya nanti. Dalam skenario terburuk, saya akan meminta master untuk memintanya bergabung dengan kami setelah kontes besar wastelen, Zhou Sukiyu berpikir dalam hati. Menurutnya, seharusnya mudah bagi tuannya untuk meminta Duan Lingtian bergabung dengan sekte surgawi seribu laba-laba alih-alih sekte surgawi naga bela diri. Dia percaya diri karena dia tidak menyadari banyak hal tentang Duan Lingtian. Jika dia tahu bahwa Duan Lingtian bukan hanya seorang great overarching golden celestial yang berusia lebih muda dari 100 tahun, tetapi dia juga seorang celestial alkemis yang terkemuka, dia tidak akan begitu percaya diri. Semua orang di Istana Surong mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Mereka pikir Long Feiyun benar-benar beruntung bertemu dengan keajaiban seperti Duan Lingtian. Dengan ini, pendapat banyak orang mulai berubah, dan mereka pikir Long Feiyun memiliki peluang bagus untuk menjadi kaisar kerajaan langit naga melonjak berikutnya dengan bantuan Duan Lingtian. Siapa yang tahu Pangeran ke-13 akan menemukan pembangkit tenaga listrik muda untuk membantunya menjadi Pangeran Pemenang? Pangeran ke-13 benar-benar beruntung. Sayangnya, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi kaisar berikutnya dari kerajaan surgawi naga yang melonjak. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Jangan lupa pemuda berbaju umu itu berkata bahwa dia berniat untuk bergabung dengan sekte surgawi naga beladiri. Jika dia bergabung dengan sekte surgawi naga beladiri dan membuktikan nilainya, menjadi pejabat tinggi di sekte tersebut, bukan tidak mungkin baginya untuk membantu Pangeran ke-13 untuk naik tahta. Itu benar, Pangeran ke-13 benar-benar beruntung. Bahkan mungkin tidak butuh waktu lama. Jika bakat pemuda berpakaian umu dihargai oleh pejabat tinggi dari sekte surgawi naga beladiri, dan mereka menerimanya sebagai murid, dia bisa meminta mereka untuk mendukung Pangeran ke-13 untuk naik tahta kerajaan langit naga melonjak. Titik-petik 2 Obrolan mereka tidak keras. Namun, sebagai surgawi tertinggi surgawi, Long Dongping, tentu saja, mendengar diskusi di sekitarnya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Meskipun dia tidak menyukai Pangeran ke-13 dan curiga bahwa dia bukan ayah kandung Pangeran ke-13, dia tidak keberatan jika sekte surgawi naga beladiri campur tangan dan menjadikan Pangeran ke-13 sebagai kaisar kerajaan langit naga yang melonjak berikutnya. Bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa Pangeran ke-13 adalah putranya. Dia hanya tidak ingin menjadi orang yang menjadikannya kaisar berikutnya. Jika Pangeran ke-13 berhasil naik tahta dengan kemampuannya sendiri, dia bahkan akan bangga. Long Dongping memandang Long Fei Yun dan berkata, Fei Yun, karena kamu memenangkan seleksi, aku akan menghadiahimu dengan senjata surgawi kelas duke seperti yang dijanjikan. Long Dongping bergema dengan jelas di telinga semua orang, menyebabkan semua orang terdiam sejenak. Kemudian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Senjata surgawi kelas duke, tepat sekali, Pangeran yang menang akan dihadiahi dengan senjata surgawi kelas duke. Petik 2. Hanya ada segelintir senjata surgawi kelas duke di keluarga kerajaan naga langit yang melonjak. Aku ingin tahu yang mana yang akan diberikan kepada Pangeran ke-13. Hanya ada dua senjata surgawi kelas duke di kerajaan langit naga melonjak yang tidak memiliki pemilik. Itu pasti salah satu dari keduanya. Keduanya adalah senjata surgawi kelas duke yang ofensif. Tidak peduli yang mana yang dia berikan, itu masih berita bagus. Semua orang memandang Long Fei Yun dengan iri. Pangeran ke-4 dan ke-7, khususnya, sangat cemburu sehingga mereka bisa membunuh. Pangeran ke-7 sangat marah sehingga tubuhnya bahkan gemetar. Rasanya seolah-olah Pangeran ke-13 telah menikam hatinya. Semua orang mengira Long Fei Yun akan dengan senang hati menerima hadiah itu ketika dia melihat ke arah Long Dong Ping dan dengan sungguh-sungguh berkata, Ayah, saya ingin menukar senjata surgawi kelas duke dengan kualipil surgawi yang menonjol. Petik 2. Keheningan turun di aula utama segera. Bahkan Long Dong Ping tercengang. Kualipil surgawi yang terkemuka. Dia tahu Long Fei Yun telah mencari kualipil surgawi yang menonjol tetapi dia tidak tahu Long Fei Yun menginginkannya sejauh ini. Setiap orang waras dapat melihat bahwa itu adalah kerugian besar untuk menukar senjata surgawi kelas duke dengan kualipil surgawi yang menonjol. Kata-kata Long Fei Yun, tentu saja, menyebabkan keributan di aula utama. Apakah aku salah dengar Pangeran ke-13? Apakah dia mengatakan dia tidak menginginkan senjata surgawi kelas duke? Petik 2. Ya, sepertinya dia ingin menukar senjata surgawi kelas duke dengan kualipil surgawi yang menonjol. Apakah ini lelucon? Apa dia sudah gila? Meskipun Celestial Pil Kaldron Langka, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata surgawi kelas duke. Bukankah ini proposisi yang kalah? Mungkin, dia pikir yang mulia tidak akan benar-benar menghadiahinya dengan senjata surgawi kelas duke dan memutuskan untuk meminta kualipil surgawi yang terkemuka untuk mendapatkan bantuan yang mulia. Apakah itu perlu? Siapa tahu? Apakah dia gila? Long Xiang Yun dan Long Qing Yun tercengang. Mereka tidak mengharapkan Long Fei Yun untuk menukar senjata surgawi kelas duke dengan kuali surgawi yang menonjol. Menurut pendapat mereka, hanya orang idiot yang akan melakukan itu. Apakah kamu yakin ingin menyerahkan senjata surgawi kelas duke dengan imbalan kualipil yang menonjol? Long Dong Ping bertanya dengan sungguh-sungguh. Fei Yun, kamu harus memikirkan ini. Tidak ada jalan kembali setelah Anda membuat keputusan ini. Ayah, aku yakin tentang itu, kata Long Fei Yun dengan tegas. Aku ingin kualipil yang menonjol, bukan senjata surgawi kelas duke. Pada saat ini, Duan Ling Tian yang berdiri di atas platform batu terbang ke sisi Long Fei Yun dan menyela, Pangeran ke-13, ini tidak perlu. Tidak ada kekurangan kualipil yang menonjol begitu saya bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Namun, siapa yang tahu jika Anda bisa mendapatkan senjata surgawi kelas duke lagi setelah Anda melepaskan kesempatan ini? Dia, tentu saja, tahu Long Fei Yun sedang berusaha mendapatkan kualipil yang menonjol untuknya. Dia tergerak oleh tindakan Long Fei Yun, tetapi dia tidak ingin Long Fei Yun menyerah pada senjata surgawi kelas duke demi dia.